Patrobas semakin serius di segmen alas kaki coy dia baru aja ngebuat sebuah sendal nih ya dan sandalnya itu menurut saya ini sandal yang proper banget tapi harganya murah banget langsung mantisoy Halo teman-teman semuanya baiklah kita ke sana Rivalisman di video kali ini saya mau markisi ngerilisan terbaru dari Patrobas nah ini dia mungkin teman-teman ketika nonton video ini harusnya Patrobas udah ngespill di instagramnya apa yang mau dia rilis jadi bukan sepatu coy ya jadi dia bakal merilis lini atau segmen terbarunya di masalah alas kaki yaitu sendal dan yang pertama kali dirilis adalah jenisnya sendal slide ini adalah jenis sendal yang emang enak banget dipakainya gitu ya dan kalau saya pribadi sih ya sendal seperti ini tuh kalau misalkan emang lagi saya pakai untuk keluar atau ke mall dan sebagainya nongkrong saya paling temen dikombinasikan dengan kaos kaki ya berasa asik aja gitu ya karena saya melihatnya itu orang luar sana itu kalau misalkan pakai easy slide itu selalu pakai kaos kaki jadi ini sendal namanya adalah Patrobas Airse bacanya apa berarti ease gitu dan ini udah nanti setiap pembelian teman-teman cuma dapat gini aja jadi nggak di dalam box ya jadi kayak ada tasnya begini saya lupa sih apa namanya ada speknya seperti ini langsung aja kita buka untuk sendalnya seperti ini ya teman-teman harusnya tahu juga ya karena ini udah dispill untuk foto looknya jadi foto semua sendalnya termasuk colorwaynya harusnya ketika teman-teman melonton video ini di instagramnya Patrobas udah dispill full gitu dan yang bisa saya katakan pertama kali ketika dapet sendal ini ini saya dapetin udah beberapa hari yang lalu ya ini adalah sendal dengan harga yang sangat terjangkau langsung saya spill aja harganya adalah 99.900 rupiah atau gampangnya 100.000 rupiah dan disini yang bisa saya katakan Patrobas itu bener-bener niat coy ya ini model sendalnya teman-teman pasti ngeliatnya nggak biasa iya ini Patrobas nge-develop sendiri mulai dari nol moldingnya, sizingnya, dan desainnya ini bener-bener dia yang ngebuat sendiri ini mungkin teman-teman ngeliat ada beberapa brand-brand lokal yang ngebuat sendal slide dengan material yang kurang lebih yang bersama disini materialnya adalah evapilen ya material yang cukup umum lah untuk dipakai di jenis-jenis sendal slide seperti ini rata-rata desainnya ya kurang lebih mungkin seperti ya itu lah ya mungkin dari satu vendor kemudian brand-brand lokal lain buat jadi secara model atau desain sepatunya kurang lebih hampir sama cuma beda di grafisnya aja entah di bagian strapnya atau di bagian sole-nya ini ya tapi disini Patrobas emang bener-bener menurut saya berani banget gitu ya total menurut saya sekalipun dengan harga jual yang sangat terjangkau yaitu 100.000 rupiah dan menurut saya ini desainnya bagus dan masih ada benang merahnya kalau dihubungkan dengan seri-seri sepatunya coy yang paling kelihatan adalah di bagian sampingnya sini teman-teman bisa lihat ya ini kan logo si strapnya Patrobas tuh kalau misalnya teman-teman punya sepatu Patrobas itu pasti tau lah ya nah ini kan kurang lebih hampir sama bentar saya ambilkan sepatu Patrobas ya biar teman-teman tau misalkan sepatu yang ini nih yang kemarin rilis tuh ya strapnya kan hampir sama gini ya tuh ya jadi kayak ombak gitu cuma disini bentuknya bagian kucungnya dibuat meruncing ya sekali lagi mengikuti bentuk desain atau shape dari sendalnya ini menurut saya apa ya jadi bagus gitu meskipun secara detail ya sebenarnya hal yang simpel ya tapi detailnya makin asik gitu coy kemudian yang kedua untuk logo-nya Patrobas ada di bagian strapnya sini nih ada logo-nya si Patrobas dan ini timbul gitu kemudian di bagian sole-nya sendiri ada Patrobas dan ini bisa saya katakan untuk sendalnya ini benar-benar tebel banget coy jadi oke lah kalau menurut saya dengan harga 99.000 rupiah dengan desain seproper ini saya katakan develop sendal ini mahal sekalipun sekali lagi harga sendalnya cuma seratusan ribu rupiah kemudian di bagian sole atau di bagian telapaknya ini ada gelombang-gelombangnya yang ini teman-teman bisa lihat di bagian outsole dari si sepatu sepatunya Patrobas ya tuh hampir sama kan ya cuma beda petong dikit aja lah tapi kalau lebih hampir sama ini bisa saya katakan Patrobas benar-benar niat banget ya dan kemudian kalau misalkan teman-teman lihat ada kayak ujung tonpel disini ya ujung buletan baik di sendal kanan maupun sendal kiri teman-teman melihat ini bukan caket produksi ya ini adalah tempat untuk injeksinya dan sendal ini sendiri itu ada 4 colorway ini punya saya warna biru namanya adalah barrel kalau nggak salah kemudian ada yang warna putih ini saya juga punya warna putih atau mereka menyebutnya ivory cuma sayang ini udah kotor ya karena udah saya pake kemarin saya penasaran banget dengan tingkat empuknya tingkat nyamannya sendal ini dan kemudian yang kedua eh sorry yang ketiga itu ada warna green atau warna armi dan yang terakhir adalah warna black gitu dan kemudian ya sendal ini sendiri itu sekalipun teman-teman lihatnya kayak tebel banget tapi ke pengalaman saya pake sendal ini kemarin cukup ringan dan enak banget ya cuma disini sepengalaman saya pake sendal ini saya pake sendal ini untuk jalan-jalan ke mall gitu ya yang saya dapati kemarin saya coba itu tanpa alas kaki sorry tanpa kaos kaki itu kalau misalkan kaki kalian sedikit berkeringan atau kaki kalian lembab itu dia akan bunyi-bunyi coy ya tau kan ya bunyi-bunyi kalau misalkan kita pake sandal habis sandalnya eh sorry kaki kita bahasa kayak kiu-chen kayak kuak-kuak gitu jadi itu menurut saya sedikit kurang nyaman jadi kalau menurut saya sih kalau ini mau dipake keluar better pake kaos kaki sih ya untuk menghindari bunyi-bunyi itu nah kurang lebih looknya seperti ini ketika saya pake sendal ini ya ini yang saya pake yang warna biru kalau yang warna putih nggak enak coy dilihatnya karena kotor secara visual nggak bagus jadi ini saya tunjukkan yang warna beril ini saya pake kaos kaki ya karena emang kalau saya itu kebiasaannya pake sendal jenis seperti ini ya pake kaos kaki coy lebih nyaman kecuali kalau emang saya pake di rumah gitu coy tapi ini saya tunjukkan kebiasaan saya seperti ini gitu ya enak aja gitu dan untuk menghindari bunyi ciet-ciiet gitu tadi ya karena sepengalaman saya pake kemarin tanpa kaos kaki ada bunyi-bunyianya gitu ketika kaki kita mulai lembal atau sedikit basah entah karena keringat atau habis dari kamar mandi jadi kayak bunyi ciet-ciiet jadi kalau ya kurang nyaman aja sih ya membuat kurang pendih lah cara desain ini bagus banget dan ini sekali lagi developnya mahal Pak Trobas berani ngejual dengan harga 100 ribu rupiah menurut saya ini adalah sendal yang sangat saya rekomendasikan banget coy cara desain bagus dan kemudian secara developnya juga enggak-enggak main-main detailnya pun masih ada hubungannya dengan sepatu-sepatunya si Pak Trobas baik sekitar ini untuk video kali ini jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi bingung nih cari sendal slide seperti ini ini sendal dari Pak Trobas yang namanya adalah East jadi ini adalah versi alas kaki pertama Pak Trobas yang berupa sandal jadi namanya adalah Pak Trobas East sekali lagi ada 4 colorway dan mereka udah punya desain sendiri develop sendiri ini mulai dari nol mantep banget Pak Trobas dan berani ngejual dengan harga yang sangat terjangkau 100 ribu rupiah dan buat teman-teman semuanya yang tertarik dengan sendal ini nanti bakal rilis tanggal 19 Maret ini di seluruh e-commerce nya Pak Trobas untuk informasi lebih lengkap dan link pembeliannya sudah seletakkan di kolom deskripsi di bawah untuk kalian gimana nih ya sendal terbaru dari Pak Trobas yang namanya adalah Pak Trobas East coba komen di bawah terima kasih teman-teman yang nonton selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal kata lokalisting mewah saya Dorif Warisman thanks for watching stay positive and your day baby bright see you next time